Kitab Ayub, Pasal 24 Allah seakan-akan tidak menindak orang jahat Mengapa Allah yang maha kuasa tidak mengadakan sidang pengadilan untuk mengadili perkaraku? Mengapa ia tidak memperhatikan aku? Mengapa orang saleh menantikan dia dengan sia-sia? Karena gelombang kejahatan telah melanda kita, Batas-batas tanah digeser, ternak dirampas lalu digembalakan sendiri secara terang-terangan olah yang merampasnya Bahkan, keledai anak yatim piatu dihalau Janda-janda miskin dipaksa menyerahkan sapi atau milik mereka yang hanya sedikit lagi sebagai jaminan utang Yang miskin disingkirkan, yang sengsara terpaksa bersembunyi Seperti keledai liar di padang gurun, demikianlah orang miskin harus bekerja keras untuk menerima sedikit upah agar dapat terus hidup Mereka harus pergi ke padang belantara untuk mencari makanan bagi anak-anaknya Mereka hanya makan tumbuhan liar yang ditemukan Dan bahkan harus memetik buah anggur yang tertinggal di ladang milik orang jahat Sepanjang malam, mereka harus menderita kedinginan karena tidak memiliki pakaian ataupun selimut Mereka basah kuyuk, tertimpa hujan di gunung-gunung, dan hidup di antara bukit-bukit batu karena tidak memiliki rumah Orang-orang jahat merampas anak-anak yatim dari pelukan ibunya Mereka bahkan mengambil bayi orang-orang miskin sebagai jaminan utang bila orang tuanya hendak meminjam uang atau gandum Demikianlah, orang-orang miskin itu berkeliaran tanpa pakaian Mereka mengangkut gandum, tetapi dibiarkan kelaparan Mereka memeras minyak zaitun, tetapi tidak pernah mencicipinya Mereka memeras buah anggur, tetapi dibiarkan kehausan Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang sedang sekarat Dan teriakan orang-orang terluka yang minta tolong Tetapi Allah tidak mempedulikan mereka Orang-orang jahat melawan terang Mereka tidak mengenal jalannya Dan tidak tetap pada lintasannya Tidak mengenal apa yang benar dan apa yang baik Pembunuh bangun sebelum fajar untuk membunuh orang yang miskin dan sengsara Dan pada malam hari ia merampok Orang yang berzina menantikan senja supaya tidak dilihat orang Ia menyamar supaya tidak dikenal orang Pada malam hari mereka membongkar rumah orang Dan pada siang hari mereka tidur Mereka tidak mengenal terang Malam yang gelap adalah pagi hari bagi mereka Mereka sudah terbiasa hidup dalam kegelapan dan melakukan kejahatan Betapa cepatnya mereka akan lenyap dari permukaan bumi Segala milik mereka terkutuk Mereka tidak meninggalkan harta bagi anak-anaknya Mereka tidak dapat pergi ke kebun anggur mereka lagi Maut menelan orang-orang berdosa sama seperti musim kemarau dan panas matahari menelan salju Bahkan ibu orang berdosa itu pun akan melupakan dia Cacing-cacing akan menikmati tubuhnya Tidak seorang pun akan ingat kepadanya Orang jahat dirobohkan seperti pohon yang tumbang di landa angin topan Mereka menarik keuntungan dari orang mandul yang tidak memiliki anak-anak sebagai pelindungnya Mereka tidak mau menolong para janda yang miskin Tetapi kadang-kadang Allah seakan-akan membiarkan orang jahat, kaya, hidup jaya oleh kuasanya Kehidupan mereka dipulihkan Padahal orang lain dalam keadaan yang sama mungkin sudah meninggal Allah membiarkan mereka merasa aman dan bersandar pada keyakinan serta kekuatan mereka sendiri Ia menolong mereka dengan berbagai cara Tetapi matanya mengawasi segala jalan hidup mereka Biarpun mereka jaya, dalam sekejap saja mereka akan lenyap sama seperti yang lainnya Akan dipangkas habis seperti bulir gandum Adakah orang yang dapat membantah perkataanku? Siapakah yang dapat membuktikan bahwa aku berdusta dan menyatakan bahwa aku bersalah?